Ini resep dan bahannya sudah aku tulis untuk membuat butter pandan cake tanpa pengembang Apa aja yang dibutuhkan Ada margarin atau aku menggunakan butter ya Boleh diganti margarin Putih telur Kuning telur Tepung terigu Gula pasir Ini nanti aku blender dulu ya gula pasirnya supaya lembut Susu bubu Dan sekarang aku akan memblender gula pasirnya supaya lembut Sehingga dia akan mudah larut Juga tidak ketinggalan yaitu pewarna pandan dan juga keju Seperti ini hasilnya gula pasir yang udah aku blender Sekarang mixer butter Hingga berwarna putih pucat Setelah berwarna putih pucat Masukkan kuning telur satu persatu Mixer kembali hingga tercampur rata Dan setelah itu masukkan susu dan juga tepung terigu Dan mixer dengan kecepatan sedang hingga tercampur rata Lalu sisihkan Lalu mixer putih telur Hingga putih pucat Masukkan gula pasirnya yang di blender tadi sedikit demi sedikit Supaya larutnya cepat Setelah putihnya kurang lebih 7-10 menit tergantung dari mixer masing-masing ya Terima kasih telah menonton! Seperti ini adonan putih telurnya sudah menjadi putih berjejak Dan jika dibalikan tempatnya itu telurnya tidak akan tumpah Itu yang dinamakan putih berjejak ya Jadi adonan telurnya itu tidak mudah jatuh Seperti ini Seperti kuncirnya petruk gitu ya Seperti itu Lalu kita campur antara adonan butter dengan adonan putih telur tadi Sedikit demi sedikit dulu Aduk balik Dua sampai tiga bagian ya Jangan sekaligus dimasukkan semua Jadi sedikit demi sedikit Dan mengaduknya jangan terlalu over Masukkan lagi bagian yang kedua Aduk balik kembali hingga tercampur rata Yang terakhir Terakhir kita tuang semua adonan butter yang kita tercampur tadi Ke adonan sisa putih telur Lalu aduk kembali Aduk balik kembali Pelan-pelan Hingga tercampur rata Selamat menikmati Setelah semua tercampur rata Lalu siapkan Ini ya Tempat kembali Bagi kurang lebih 5 atau 6 sendok Kita pisahkan Jadi akan kita kasih Warna pandan Sedikit Satu tetes atau dua tetes Setuknya ya Terus campur Hingga tercampur Ke warna pandannya Lalu siapkan loyang berdiameter 18 cm Lalu tuang adonan putih Adonan hijau Di tengah Dan paling atas Kasih kembali adonan putih Untuk atasnya lagi Adonan hijau Lalu Adonan hijau ini Akan kita ratakan Dan Di Ini Di Apa ya Itu Aduk-aduk Dengan menggunakan Tusuk sate Atau tusuk gigi Boleh Supaya ada motif Gitu Entak-entakkan Supaya Udara Yang terjebak Di adonan itu keluar Lalu Tabuli dengan keju Disini oven Sudah harus nyala ya Sudah harus panas 10 menit sebelumnya Lalu Panggang selama 35 menit Dengan suhu 170 derajat Dengan menggunakan Api atas bawah Dan ini Setelah 35 menit Adonan sudah matang Menjadi Cake Ya Dan Diamkan Hingga Dingin Baru setelah dingin Kita keluarkan Dari loyangnya Ini hasilnya Di dalamnya Ada motifnya Motif pandannya Dan Lembut ya Untuk tekstur Daripada Cake Ini kita potong Nah Seperti ini Lembut sekali Oke Terima kasih Untuk teman-teman Semua di rumah Jangan lupa untuk Subscribe Like Dan komen Selamat mencoba Bye bye Bye